Seorang pria bernama Agustinus Molo yang berusia 54 tahun, warga non-Ekat Desa Maukabatan, Kejamatan Biboki Anle, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, diduga dianiaya seorang pria peredisial RA yang berusia 25 tahun. Agustinus Molo bersangkutan diduga dianiaya ketika sedang meragi utang di rumah terlapor di SP1 Desa Ponu pada minggu 14 Juli 2024. Kepada Pos Kupang, Kapolres TTU AKBP Muhammad Muhson melalui kasupsi PIDM, Humas Polres TTU Ibda Markus Wilkomitang membenarkan adanya informasi tersebut. Untuk keterangan lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan Pos Kupang, Rekan Onci Rebon yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, Rekan. Baik, Rekan Yustina, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa pada hari Minggu, pukul 8 pagi, Tepatnya pada tanggal 14 Juli 2024 kemarin, seorang pria bernama Agustinus Molo dianiaya di SP1 Desa Ponu, Kecamatan Bibokian, Leu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang bersangkutan dalam hal ini pelapor dianiaya ketika sedang menagi hutang miliknya bersama keluarganya di rumah salah satu warga di desa tersebut berinisial R.A. dan ketika mereka pelapor bersama keluarganya berangkat dari desa Mokabatan menuju ke desa Ponu dan hendak menagi hutang, ketika mereka masuk dan mereka langsung masuk ke rumah terlapor dan kemudian menyampaikan maksud kedatangan mereka, yakni menagi hutang di salah satu pria berinisial VO dan pada saat itu tiba-tiba dari belakang seorang pria berinisial R.A. dan berusia 25 tahun muncul dari belakang korban dan langsung menganiaya korban. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami memar dan kemudian korban bersama keluarga bergegas dari lokasi tersebut dan melaporkan insiden tersebut ke SPKT Polsek Wibokian Leu, Polres Timur Tengah Utara. Hingga saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pengambilan keterangan terhadap para saksi dan juga korban dan juga terduga pelaku. Demikian, rekan Yustina, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara.